Intro Ya, bersama terima kasih Anda masih tetap setiap bersama kami di seputar Aceh. Kita beralih ke berita olahraga. Saudara ratusan raider ikut serta dalam Aceh Open GTX Adventure 2021 yang dikelar di kawasan perbukitan Desa Siron, kecamatan Kuta Cotli, Keupatan Aceh Besar. Para pembalap motor trail melewati trek menantang sambil menikmati pemenangan yang indah di kawasan Aceh Besar. Dilepas secara bertahap dari Desa Siron Blanc, para raider langsung memacu motor trail melentasi trek sepanjang 30 km dengan dua checkpoint untuk mencapai finish di Desa Siron Krung. Peserta berasal dari berbagai klub motor trail dari Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Birun, Luxmawai, Langsa, Aceh Tengah dan beberapa kabupaten kota lain di Aceh termasuk dari Sumatra Utara. Para peserta yang tiba di garis finish pertama adalah Irham dari tim Siron. Staf yang sembilan ya, lebih kurang. Itu katanya 30 km. Tapi ini jauh dari peserta-peserta yang bisa tampai. Lebih banyak yang macet di apa, cek poin satu. Jalurnya is the best, sukses untuk Gitik. Iya, itu aja bang. Luar biasa setelah COVID ini luar biasa. Mungkin untuk ke depan lebih ditingkatkan lagi. Di antara peserta juga terdapat satu rider wanita Jamilah yang ikut menjajal track dan mampu mencapai finish. Ketua penyelenggara Jack menyampaikan Aceh Open Gas Trail Adventure 2021 ini digelar sebagai ajang selaturahmi para penghobi olahraga motor trail. event yang digelar kerjasama beberapa klub trail di bawah naungan Dispora Aceh ini juga untuk mempromosikan keindahan kawasan wisata, kawasan Siron Aceh besar. Kalau hari ini itu namanya Aceh Open, nantinya kita buka Aceh untuk kembali kepada kegiatan olahraga rekreasi dalam momen Gas Trail Adventure 2021. Sekaligus untuk promosi wisata, juga olahraga untuk promosi wisata Aceh. Hari ini memang itu ada baiknya, bagusnya itu ada 211 peserta yang diwakili beberapa kabupaten di Aceh. Jalur yang ditempuh? Tidak lebih, tidak kurang 30 km cuma. Kalau yang hari ini standar tracknya itu medium, medium itu tidak berat, tidak juga ringan. Jadi semua untuk ya juga edukasi untuk para peserta yang rider-rider baru, juga untuk penikmat jalur, ya inilah yang bisa kita sajikan. Yang beberapa sudah finish, itu ada kurang lebih 9 peserta. Itu mereka sangat puas dengan track yang kita sajikan, artinya tidak terlalu panjang tapi padat. Artinya padat dengan obstacle-obstacle yang memang tapi masih mungkin dilalui. Untuk event serupa mungkin ya tetap ada, harus continue, yang namanya publish, apa promosi daerah itu harus tetap continue. Jadi tidak terputus. Nah untuk itu biar ada saudara-saudara kawan-kawan dari luar Aceh sendiri, itu bisa melihat Aceh itu ada tempat-tempat yang baik dan bagus untuk dunia mati. Sebagai hiburan, Panitia menyediakan berbagai hadiah hiburan untuk peserta. Dari dua unit sepeda motor, sepeda gunung, dan hadiah lainnya, serta seekor kambing untuk tim terbaik. Dari Siron Aceh Besar, tim Liputan Aceh TV melaporkan.